Intro Ya pemirsa di bulan Ramadan yang akan segera kita masuki beberapa saat lagi Itu pasti sangat berarti bagi seorang yang pernah mengalami hamil Kemudian saat ini tengah mengalami menyusui aku salah satunya Tahun lalu kan ketika itu tengah mengandung dan sekarang sedang menyusui Dan mungkin juga menjadi dilema diantara kita-kita yang sedang menyusui gimana Kira-kira kita sanggup puasa atau tidak Nah Hervisa yang saat ini anaknya tengah berusia 4 bulan akan sharing nih Kira-kira keputusannya seperti apa Jadi tahun lalu Hervisa ini senang mengandung Tahun ini usia anaknya sudah 4 bulan Keputusannya kita akan cari tahu seperti apa dan didukungkah oleh suami Kita akan lihat dalam riputan yang berikut ini Bulan Ramadan, bulan yang dinantikan seluruh umat muslim di dunia Sebentar lagi akan segera tiba Biasanya hampir seluruh umat muslim akan melakukan berbagai persiapan Dalam menyambut bulan yang suci ini Namun nampaknya hal tersebut berbeda dengan aktris cantik Hervisa Noviante Ditemui di Bilangan Jakarta Istri Riki Harun ini mengaku Tidak ada persiapan khusus dalam menyambut Ramadan kali ini Ia akan menyambut bulan penuh rahmat ini seperti tahun-tahun sebelumnya Siapannya sama aja sih Karena anak-anak juga masih kecil, belum bisa puasa Tapi mereka paling udah kita kasih tahu Nanti bulan puasa, gak boleh makan, apa segala Paling ya itu, misalkan kayak sholat ke masjid Atau misalkan ibadah-ibadah yang kayak sholat Baca doa, apa segala sih memang Gak ada bulan Ramadan aja Dari sekarang juga memang mudah kita ajarin seperti itu Jadi kalau bulan puasa, bulan Ramadan persiapannya Apa ya, ya persiapannya paling Ya... Udah mental aja Ya mental, fisik gitu kan Ya memang dibilang berat, ya berat juga sih Tapi memang harus dijalani Tentu saja, banyak cara bagi umat muslim Dalam menikmati bulan yang penuh berkah ini Ada yang ingin mengurangi kegiatan karena ingin fokus beribadah Ada pula yang justru memperbanyak aktivitas dengan kegiatan yang positif Seperti misalnya yang dilakukan keluarga Riki Harun Pria 32 tahun itu Mengaku tak akan menyanyakan bulan Ramadan Hanya dengan berdiam diri Ia justru akan memperbanyak kegiatan positif dalam bulan Ramadan kali ini Salah satunya adalah dengan mengikuti kajian-kajian Kalau di bulan Ramadan itu Pada saat kita puasa itu kita banyak-banyak kegiatan justru Nah justru kan kita bisa dapat pahala lebih Justru kalau kita saat-saatnya di rumah Ngurangin kerjaan ya di rumah Nggak ada pahala apa-apa yang kita dapat gitu Justru dengan lebih banyak kegiatannya Ya walaupun nggak ada job ya kita carilah kegiatan Misalkan kita datang ke kajian Ataupun kita main ke rumah teman Atau ya pokoknya Kalau bisa Kalau bisa kita adalah kegiatan-kegiatan Dalam bulan suci Ramadan Momen berpuasa adalah salah satu hal yang begitu dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia Namun sayang Euphoria dalam berpuasa nampaknya tak dapat dirasakan oleh Herviza dalam Ramadan kali ini Pasalnya Model berusia 31 tahun itu Mengaku tengah berencana untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan tahun ini Dengan tanpa alasan Herviza mengaku bahwa dirinya tak kuat Karena masih menyusui buah hati jari yang ketiga yang masih berusia 4 bulan Masih nyusuin kalau memang kemarin udah nanya gitu Ya gimana ya saat saya kan hamil nyusuin Habis itu hamil nyusuin udah berapa tahun ini Begitu terus gitu Jadi yaudah itu memang Allah kasih rezekinya seperti itu Yaudah kalau misalnya nggak kuat buah saya Yaudah bayar fidya aja gitu Udah itu udah dapet kelebihan dari Allah yaudah Memang jika dilansir dari sebuah sumber Berpuasa bagi ibu menyusui hukumnya tetap wajib Namun jika puasa dapat berpengaruh pada produksi asih Islam memperbolehkan ibu menyusui tersebut untuk tidak berpuasa Namun tentu saja ada syaratnya Bagi ibu yang masih menyusui Diperbolehkan untuk tidak berpuasa Sepanjang berpuasa dianggap bisa membahayakan kesehatan dirinya dan anaknya Meskipun Hervizat telah berencana untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan kali ini Sebagai orang tua Keduanya akan tetap mengenalkan puasa kepada dua buah hatinya Mikaela dan Ataya pada bulan Ramadhan kali ini Kita ngasih tau kalau ngajarin belum ya Karena namanya anak-anak diajarin makan itu temakan Seperti yang kita kasih tau Kita kasih tau tata caranya Sahurnya, buah puasanya Itu yang kita ulang-ulang ngasih tau Bulan yang sangat indah Bulan yang sangat indah Bulan yang cukup